assalamualaikum halo teman-teman semua apa kabarnya hari ini saya akan mereview mesin jahit tipikal ini mesin jahit second ya jadi ini saya beli dengan harga 900.000 harga yang lumayan murah untuk tipikal mesin jahit besar seperti ini nah ini seri mesin jahitnya mesin ini sudah lumayan tua lumayan antik juga bodinya lebih tua dari mesin jahit yang saya yang sebelumnya Hai kondisi mejanya masih lumayan bagus kondisi fisiknya juga lumayan bagus ini kondisi tempat benangnya juga masih bagus semua masih kenceng semua saya sangat menyukai warna bodi mesin jahit ini karena warnanya itu bener-bener masih antik banget Hai dan ini dinamonya pakai dinamo besar seperti ini pedalnya bagus kerangka mejanya sangat kuat ini lebih kuat dari meja saya yang sebelumnya cuman yang saya kurang suka ini bagian kabelnya sudah keriting keriting seperti ini ya karena terlalu lama diikat Hai dan mesin jahit ini sudah lumayan lama juga nganggur enggak kepakai jadi banyak bagian yang karaten termasuk ini bagian handle-nya ini juga Hai nah ini saya dibantu sama suami saya coba dibuka karena memang mesin ini berat ya untuk ukuran saya ini mau dikasih oli dulu sebelum dicoba kondisi dalamnya juga termasuk bersih ini terus masih bagus semua pegas untuk menaikkan sepatunya juga masih bagus oke mari kita coba dulu teman-teman Nah setelah tombol on saya hidupkan ini lumayan enggak berisik suaranya ini saya coba dalam kecepatan rendah dulu ya ini paling rendah seperti ini stiknya lalu ini di kecepatan tinggi ternyata pedalnya lumayan sensitif ada beberapa kekurangan ini bagian tutupnya karaten lalu di bagian sepatu juga lumayan karaten cuma enggak masalah kalau sepatu bisa diganti ya Nah ini satu lagi kekurangannya jadi benangnya itu kalau ditarik susah ini ini pun bisa seperti ini karena bantuan handlenya saya gerakan seperti ini handlenya juga lumayan seret ya ini ini mungkin karena efek banyak karaten ya karena lama enggak dipakai nanti mungkin bisa dibersihkan Hai walaupun sepatunya sudah saya angkat tapi benangnya ini ditarik sangat susah jadi ini kencang banget sambil handlenya digerakkan juga masih tetap tidak bisa ditarik dan ini perbandingannya dengan mesin lama saya jadi kalau ditarik ini sangat mudah ini juga bagian tutupnya ini sulit sekali selain karena ini apa ada karat jadi lumayan seret tapi juga memang ini posisi mesin jahitnya enggak rata dengan posisi meja jadi harus sedikit diangkat ini lumayan sulit untuk membukanya bagian ini juga lumayan kasar tapi yang bagian yang lain ini halus sekali permukaannya untuk kedudukan sepatunya sangat kuat jadi ini enggak goyang sama sekali bagus banget ini saya suka bagian kedudukan sepatunya lalu satu lagi kekurangannya bagian sepatu ini kalau diangkat ini tidak bisa maksimal jadi hanya segini aja ini sudah maksimal banget ini jadi untuk kain tebal ini agak sulit ini juga perlu diperbaiki perbandingan dengan mesin jahit saya sebelumnya sepatunya bisa dinaikkan secara maksimal bisa tinggi seperti ini lalu ini coba untuk diperbaiki sama suami saya ternyata bagian kaitannya ini harus sedikit di renggangkan seperti ini caranya tapi ini harus tenaga laki-laki ya kalau perempuan lumayan susah lalu akan kita coba hasilnya setelah dilonggarkan sudah lumayan mudah ini cuma karena permukaan meja-laki meja-laki meja nggak rata jadi ini harus diganjel dulu seperti ini diganjel seperti ini nah ini baru bisa dibuka dengan lancar anak kecil juga nggak ketinggalan ya ikutan yang review mesin jahit second ini karena mungkin ikut penasaran juga sudah lancar banget ini penutupnya masalahnya sudah selesai sekarang coba untuk mau mengatasi bagian mejanya yang kasar jadi seperti ini caranya teman-teman digosok-gosok pakai asahan pisau yang enggak yang enggak kasar ya yang halus yang biasanya disebut dengan bungkal seperti ini cara menggosoknya pelan-pelan saja enggak usah terlalu ditekan alhamdulillah permukaannya sudah semakin halus suami saya sudah mencoba untuk memperbaiki cuma untuk masalah sepatu yang kurang naik dan benangnya yang kurang lancar ditarik ini belum terselesaikan nah paginya saya juga masih penasaran jadi mencoba untuk saya selesaikan ini akan saya putar ya ini dihitung dulu satu putaran di angka empat saya mau putar lima putaran mundur coba dulu ini saya longgarkan dulu di putaran lima ke belakang ini ternyata lumayan mudah untuk ditarik benangnya lumayan lancar tapi saya masih belum yakin jadi saya mau cek dulu ini saya kurangi satu ya jadi ini empat putaran ke belakang seret ternyata saya kembalikan lagi ke lima putaran sekarang akan saya coba untuk menjahit saya cek dulu setelan anyaman benangnya setelah saya longgarkan lumayan mudah ini ditarik tapi hasil sticknya sangat jelek seperti ini ya karena tadi saya longgari saya coba percobaan yang kedua ini coba saya buka dulu sekocinya mau saya bandingkan dengan skoci mesin jahit saya yang sebelumnya Hai yang saya lihat ini di bagian kayak skrup kecil ini ya ini coba saya mau bandingkan posisinya dengan mesin skoci mesin jahit saya yang sebelumnya nah seperti ini bisa teman-teman lihat ternyata posisi skrupnya juga sama saya cobakan dulu ini saya pasang di mesin jahit saya yang baru saya kepingin tahu hasilnya bagaimana ternyata sticknya tetap nggak jadi jadi saya putuskan untuk nunggu suami saya nanti diperbaiki pelan-pelan jadi nanti next time mau saya review lagi ya untuk sementara stelanya saya kembalikan lagi seperti semula ya secara keseluruhan saya menyukai mesin jahit ini karena antik dan mesin jahitnya juga halus nggak berisik suaranya oke sampai disini dulu video kali ini sampai jumpa lagi di next video ya jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati